Apapun yang disamakan, melalui teman-teman untuk melalui teman-teman Terus keselamatan juga, menemukan seorang sekolah aktivitas Hati Lantai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gak ada yang terlalu gimana-gimana Kemana kan juga sekarang juga dengan istri Ini masih bisa mengecewakan juga? Ada sepatu bola Sepatu bola yang mungkin mengerjanya Kayak namanya Kayak namanya, tapi ngapain beli gitu Tapi ya gak apa-apa Alhamdulillah Senang, berarti dia support Ido berolahraga Terima kasih Mengira Gak dapat survive kado di sepatu atau gimana? Mengira Mengira juga gak survive juga gak kasih kado Ya sih, gak mengira Karena itu kan memang rencananya dia Berarti kan dia memperhatikan segala aktivitas yang sudah lakukan Kalau mungkin nge-gym dia mungkin kurang support ya Tapi tidak membatasin banget Enggak Tapi begitu mencukal dia Fasilitasnya dia kasih hadiahnya Sepatu Terus adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu Terus setiap kegiatan Terus setiap kegiatan berpikir pahal Jadi, senanglah segera berapa Senang Dan dengan menjaga Jadi sang kematangan Terkenal istri Seperti apa yang ini? Lakukan klik-kliknya seperti apa sih? Ya kalau ide mah Keterbukaan Terus komunikasi Itu paling penting Berikan dia kepercayaan Dan kita ambil dia Beri dia kepercayaan juga Ya pokoknya saling support Berarti kemarin yang beredar itu gak bener ya? Yang unfollow itu Oh Nah Gak cek Nah itu bagaimana penjelasan itu Nah itu bagaimana tuh Kalau itu Unfollow-unfollowan itu Kalau si Vanya menembuat surprise Terus menembuat Ido marah Kalau dia unfollow Bukan unfollow malah Di-block Nah setelah di-block itu Kalau untuk ngapus foto itu udah lama Bahkan dia yang ngapusin foto Ido gitu Karena itu pengen ngerapi Instagram Jadi dibantuin sama dia Udah yang tinggal 4 atau 5 foto gitu Nah akhirnya mau ulang tahun Dia bikin Apa namanya Mau nge-prank gitu Di-block lah Ido Kan otomatis Kalau memang blocknya sudah dibuka Itu unfollowingnya kelepas Jadi dia follow Gak ngomong ke Ido Jadi keliatan Gak di-fallback gitu Jadi ya itu sih Masalahnya Sebenarnya dikasih surprise Terus foto-fotonya juga Dihapus Itu karena memang Ido Udah lama menghapus foto itu Pengen ngerapi Instagram Tapi reels Fit yang sebelahnya itu Masih ada kok Cuman berandanya doang yang dibersihin Sampai dari kejadian itu Digosipin Ada itu Keretakan kemana Enggak Jadi sempet marah juga gitu Gak marah sih Gimana ya Jadi berasa Ido yang kayak Dipojokin banget gitu Palahkan kan Siva yang buat Akhirnya kan dia yang buat Ya aku buat Clarification aja ya Udah lah gak usah lah Kan makanya dia posting story We are fine Kita baik-baik aja gitu kan Akhirnya dia juga Merasa gak enak banget kan Karena ulahnya Siva Jadi Ido nya yang dipojokin Ya Kalian yang sekarang udah Apa ya Pagi hari ini full time gitu Mungkin gak ada sih Rincangan apa Pertama karena kejadian itu Banyak kena akun Ido Dari pihak keluarganya Terus keluarga Ido juga Oh kenapa kenapa Gitu Ada akun-akun gosip Yang mungkin udah centang biru Bahkan ya Itu yang Main asal buat Google beritanya Isinya apa Gitu Sampai Semua keluarga-keluarga Yang dibatuh Semua keluarga Nelpon lah Kenapa nanyain Kenapa back-back aja Back-back aja gitu Harmonis Back-back aja Apalagi ini Sekarang Mungkin ya Sebagian orang Meyakini bahwa Saya ini hari kasih sayang Kalau Ido setiap Harinya hari kasih sayang Insya Allah Jadi tidak akan berubah Jadi lebih Prefer jangan Jangan berjalan kelewatan Yang seperti Kemarin Kejadian itu Kalau Ido sih Gak apa-apa Tergantung mereka Mereka yang asumsinya Seperti apa Tapi sekarang Lebih baik Menjaga aja Mungkin mana yang bagusnya Di posting Di posting Mana yang enggak Setelah kejadian Kita lebih Introreksi aja Setelah kejadian Tidak ada Ya Mungkin Ido mungkin Juga udah Mempelajari Yang ini Mungkin Bagaimana Bersenggara dengan Istri itu Di Kapan 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 Udah Mudah-mudahan sogar Sudah jadi sorotan banget jadi ya udahlah tinggal lagi itu mungkin karena memang gak sengaja ya karena memang sifanya juga karena pengen peluang panas juga itu ya enggak ada yang enggak ada diarahin sih yaudah enggak papa gimana mengalirnya aja lah nggak bisa ditutup-tutupin juga dikit-dikit mana sebetulnya maksudnya Iya dan Alhamdulillah dan bilarnya juga datang di tempat jadi memang kedua pertama dari KG Misawarah itu adalah bersilaturahmi kita juga terima kasih banyak juga memfasilitasi selatuhkan dan insyaallah juga hari ini kita main barang lagi tadinya selaturahmi main tukal terus dengar kajian zikir bareng seolah-olahkan bareng dan next-nya mudah-mudahan kajian furuh jadi disitu zikir itu apa ya mudah-mudahan nanti kita bisa ikut barang-barang lah tapi gimana ada Dede juga enggak sih? ada ya? ada pertama kali mungkin ngobrolin kalau apa sih? ya pertama kali ya salaman aja sih salaman dulu Alhamdulillah dan kalau pribadi Iki sendiri sih enggak ada masalah karena memang Iki sendiri tidak ada pernah ketemu dan tidak ada pernah problem apapun dengan panggilarnya jadi ya santai aja kayak biasa aja jadi Alhamdulillah kemarin pas ketemu Masya Allah banget udah jualannya baik, ramah mudah-mudahan selaturahmi yang panjang panjang terus siapa enggak tahu saja apa namanya peluang-peluang untuk bekerja sama kita enggak tahu ke depan ini banyak yang komen kalau maksudnya melihat kalian bersilaturahmi itu baik gini-gini maksudnya menyambut sama-sama fans kalian menyambut apa ya pertemuan itu dengan bagus gitu bagaimana ini komen kalian? nah berarti jalan sejalan sama baik tapi tidak haters ya kalau haters pasti ada aja celah yang untuk dia buat menjadi bahan mereka adik Sub indo by broth3rmax